Intro Menutup kebersamaan kita kali ini, sejak pemutaran perdana 20 Juli hingga turun dari layar bioskop pada pertengahan Agustus 2023, film Jendela Seribu Sungai ternyata sepi penonton, hingga Pemko akan memutarnya di layanan aplikasi streaming. Gembar-gembor Pemko mengangkat pariwisata melalui film Jendela Seribu Sungai nampaknya tak begitu mulus. Alih-alih ingin mengebrak seperti film Laskar Pelangi, film Jendela Seribu Sungai malah sepi penonton. Mengacu data Dinas Kebudayaan Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, disebut porapar bancar masin kurang lebih selama sebulan, tiket yang terjual hanya 28.957 penonton untuk studio XX1, bahkan kebanyakan penontonnya kalangan ASN, ormas hingga guru dan pelajar. Kabit kebudayaan disebut porapar banjar masin, Jul Faisal Putera menjelaskan penyebab kecilnya jumlah penonton film JSS dikarenakan banyak film seru lainnya yang rilis pada waktu bersamaan. Melihat kondisi itu, penggarap segalikus distributor film ingin bekerjasama dengan Maxstream dan Netflix untuk menayangkan JSS secara streaming atau online. Sehingga kalau kawan-kawan berharap film itu menghasilkan P&D, sama kita berharap, tetapi sistem itu membatasi. Kita kerjasama dengan pihak distributor itu 5 tahun. Nah, film di Bioskop itu akan berakhir penjajiannya sampai akhir Desember. Kemudian lanjut di Maxstream, lanjut di Netflix sampai 5 tahun. Biasanya di media-media mainstream itu lebih banyak menghasilannya. Jika melihat kondisi yang ada, maka anggaran 6,6 miliar dari APB untuk menggarap film JSS ini, Pemko sulit akan mendapat keuntungan dari penjualan tiket. Meski begitu disinggung soal bagi hasil pendapatan film, Jul Faisal menjawab akan dihitung pada Desember nanti. Eko Anggoro, Banjar TV Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!